Oke, jadi setelah gue pake Samsung Galaxy Buds Plus ini setahun lebih, akhirnya Samsung ngeluarin opsi baru yaitu Galaxy Buds FE atau Fan Edition Yang dimana untuk bentuk earbudsnya, ini mirip banget sama Galaxy Buds Plus gue Jujur gue ini suka banget sama desain earbuds dari Buds Plus ini seolah kerasa enak dan nyaman buat dipake Tapi fiturnya itulah yang menurut gue agak kurang oke buat dipake di tahun 2023 ini Dan ya, semoga aja untuk Buds FE ini bisa lebih baik dari fitur dan sound quality-nya Yaudah langsung aja, ini adalah videonya Halo semuanya, balik lagi sama gue, Tionogroho dari channel GadgetBudio Oke, jadi Samsung Indonesia merilis earbuds terbaru di tahun 2023 yaitu Samsung Galaxy Buds FE Earbuds ini rilis barengan Samsung Galaxy Tab S9 FE dan Samsung Galaxy S23 FE Dan karena ini adalah seri FE, udah pasti harganya bisa lebih terjangkau dari seri yang lainnya Untuk di paket pembeliannya, ini gue dapetin boxnya yang di belakangnya ini ada beberapa fitur selling point dari produknya Ada fitur triple mix, active noise cancellation, convertible fit, dan playtime 6-12 jam Dan earbudsnya ini udah didukung sound by EKG Di dalam boxnya ini ada charging case dan earbudsnya Terus ada kabel type C to type C, ada cadangan eartips yang ukurannya S dan L Dan juga ada cadangan wingtipsnya Terus ada juga kotak di bagian atas yang isinya ini adalah buku petunjuk, penggunaan, dan kartu garansinya Untuk varian warna dari Galaxy Buds FE ini ada dua, ada yang warna grey pipe dan warna white Varian warnanya sendiri ini cuma beda di bagian dalamnya aja, untuk sisi luarnya dia sama-sama warna putih Untuk bahannya pun earbuds ini menggunakan plastik daur ulang yang berasal dari jaring ikan dan tong sampah Jadi bisa lebih ramah lingkungan Kalau untuk spesifikasinya seperti ini, kalian bisa pause aja videonya Dan untuk harganya, Samsung Galaxy Buds FE ini harganya 1,4 juta atau 1,399 Gue coba compare sama Galaxy Buds Live gue, ternyata untuk ukuran charging case-nya ini sama persis Jadi buat kalian yang mungkin masih nyimpen case dari generasi sebelumnya yang sejenis Case-nya ini masih bisa dipakai buat di Galaxy Buds FE ini Sebagai pengguna Galaxy Buds Plus, menurut gue Buds FE ini punya desain yang lebih kerasa ergonomis Dan fitment-nya lebih ngepas di kuping gue Untuk wingtip dan eartips-nya juga bikin suara di sekitar itu bener-bener keisolasi dengan cukup baik Atau bisa juga mungkin buat kalian yang suka olahraga atau sering aktivitas di luar ruangan Wingtips-nya ini bikin grip-nya jadi nggak gampang jatuh Dan gue udah coba buat streaming film lebih dari sejaman Menurut gue, earbuds-nya masih tetap kerasa nyaman dan nggak bikin kuping sakit Buat pertama kali pairing Galaxy Buds FE ini, dia tuh bakalan ada software yang perlu di-download dulu Setelah itu langsung masuk ke aplikasi Galaxy Wearable Di sini bisa untuk atur settingan noise control untuk fitur ANC atau fitur Active Noise Cancellation Fitur ANC ini berguna banget buat kalian yang nggak pengen keganggu dari suara di sekitar Kayak misalnya lagi di transportasi umum atau lagi di keramaian Sedangkan untuk ambient sound itu kebalikannya Jadi bikin suara di sekitar masih tetap kedengeran Untuk ambient sound ini juga masih bisa diatur settingannya Untuk yang tone soft ini bikin suara di sekitar itu lebih kerasa ngebass Sedangkan untuk tone yang clear bikin suara di sekitar Volumenya itu lebih kerasa di boost Kalau buat gue pribadi, gue tuh lebih suka settingan yang di tengah kayak gini aja Jadi kerasa lebih natural Terus ada fitur touch control yang isinya itu ada tap, double tap, dan lain-lain Di sini juga bisa atur untuk touch and hold-nya Bisa untuk switch dari mode ANC atau ambient sound Volume up and down, dan lain-lain Kalau gue pribadi, gue lebih suka atur buat switch noise control aja Soalnya di beberapa situasi, kadang kalau lagi enak-enak streaming film Itu yang dynamic, soalnya gue suka dengerin musik yang agak mellow Jadi untuk vokal dan instrumen musiknya lebih syahdu buat didengar Tapi buat tipe musik yang jeduk-jeduk gitu atau EDM Itu gue suka atur ke preset yang bass boost Fitur lain di Galaxy Buds F ini juga ada fitur yang namanya earbuds fit test Fungsinya buat si aplikasi ini bisa ngecek fitment di kuping kita itu udah ngepas atau belum Terus ada fitur read notification Yang ini itu fungsinya saat kita lagi pake earbuds dan ada notifikasi Earbuds-nya bakalan munculin suara notifikasinya Dan untuk notifikasi aplikasinya bisa kita atur sesuai kebutuhan Terus ada fitur auto switch Fitur ini fungsinya buat kalian yang punya device Samsung lebih dari satu Atau kalian punya HP sama tab Fitur ini bisa otomatis mengganti koneksinya secara seamless tanpa kepaus Dengan catatan harus login pake Samsung account yang sama Atau buat kalian yang punya TV Samsung Itu kalian bisa menyambungkan Galaxy Buds F ini ke TV kalian Dan untuk fitur yang paling gue suka Ini adalah fitur gaming mode Buat gue yang sering banget main game Ada fitur ini tuh bagus banget Jadi suara earbud sama gameplaynya Jadi makin rapet dan minim delay Disini juga ada fitur find my earbuds Fungsinya ini buat kalian yang suka teledor Narrow earbud Dia tuh bakalan ngasih titik lokasi Dan bisa ngeluarin suaranya juga Tapi sayangnya suaranya ini kecil banget Jadi bakalan agak susah buat nyari secara presisi Dimana posisi earbuds kita Oke jadi selama kurang lebih seminggu Gue pake Galaxy Buds F ini Gue cukup nyaman dengan fitur dan suara yang dihasilkan earbudsnya ini Karakter suaranya itu lebih kerasa deep Dengan suara bass dan instrumen musik Yang lebih kerasa dominan dibandingkan vokalnya Tapi untuk karakter suaranya sendiri Ini masih bisa diatur atau diganti ke preset Yang udah dikasih di aplikasi Samsungnya Jadi bisa kita atur sesuai kebutuhan Untuk kediatan baterainya sendiri Ini termasuk awet banget Bisa dipake up to 8,5 jam Tanpa ANC Atau 6 jam dengan fitur ANC aktif Untuk waktu pengacassannya Gue udah coba Galaxy Buds F ini Bisa ngecas dalam waktu 1,5 jam Terus earbuds ini juga ada 3 mikrofon Yang posisinya ada 2 di bagian luar Dan 1 di bagian dalam Dengan cukup banyaknya mikrofon ini Bisa bikin tangkapan suara kita Itu bisa lebih jelas dan cukup jernih Oke jadi ini adalah contoh perekaman Kalau gue menggunakan Galaxy Buds Fp Dan kira-kira kayak gini untuk suaranya T123, T123, T123 Dan untuk perekamannya sendiri Ini gue pake Samsung Galaxy A24 Dan ini adalah contoh perekaman Kalau misalnya di luar lagi rame gitu Ini gue lagi coba setel suara kendaraan Ada aja yang upload kayak gitu ya Yaudah kira-kira kayak gini untuk suaranya Oke jadi ini adalah contoh perekaman Kalau gue menggunakan ambient noise nya Dan pastinya ini fitur ini tuh bakalan berguna banget Kalau misalnya di luar itu lagi rame banget Lagi berisik banget Suara kita itu bakalan tetep kedengeran Dan kalau ini adalah contoh Kalau misalnya di luar lagi berisik banget lah pokoknya Kayak gini suaranya Suara gue apakah masih kedengeran atau enggak T123, T123, T123 Oke kesimpulan Buat di harga 1,4 juta Menurut gue Samsung Galaxy Buds Fp ini Cocok buat jadi pendamping ekosistem Samsung Galaxy kalian Fiturnya banyak banget Sound quality yang bagus Sinkronisasi antar device Samsung itu kerasa seamless Batterynya awet Fitur ANC yang menurut gue mantep banget Dan ada 6 mikrofon yang bisa nangkep suara lebih jelas dan juga jernih Dan buat kalian yang gak pake device Samsung Tapi pengen beli Galaxy Buds Fp ini Saran gue mendingan enggak usah Walaupun sebenernya masih bisa dipake sih Tapi fiturnya itu nanti gak bakalan bisa kebuka Dan juga kurang cocok buat kalian yang emang gak suka pake earbuds Yang ada ear tipsnya Soalnya kata temen gue ya Itu katanya tuh agak geli gitu Dan terakhir kekurangan dari earbuds ini adalah Dia gak ada wireless chargingnya Oke mungkin segitu aja video gue kali ini Kalau kalian tertarik sama Galaxy Buds Fp ini Kalian bisa cek link yang udah gue taruh di deskripsi di bawah Terima kasih banyak gue turun dicabut Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Dan jangan lupa kalau kalian ada pertanyaan Kalian bisa tambahin di kolom komentar di bawah Ini gue udah 3 kali tech nih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati